Intro Mama? Iya papa? Papa tuh mulai khawatir loh melihat anak kita Kenapa sih pak? Si Melinda Iya kenapa sama Melinda? Kayaknya udah waktunya kawin Karena dia setiap ngeliat laki, jangankan ngeliat laki ngeliat ayam jago aja di uber sama dia Oh karena pengen kawin kali pak? Iya kayak mama dulu waktu ngeliat papa Hahaha papa Bisa aja, papa mau ke gegeeran Waktu itu mah ketemu mama Oh iya dulu lupa, dulu kan papa yang Ngejar-ngejar mama Terus gimana pak itu Melinda? Kayaknya kita harus kawinin dia mah Kawinin nama siapa? Papa punya temen Nanti akan kita jodohin Temen papa itu Anaknya pinter, dia orang kaya Tapi dia demen kagak Temen sama anak kita Demen kagak? Tenang aja, cinta bisa tumbuh dengan sendirinya Kenapa papa jodohin? Karena kalo kita nunggu orang yang seneng Si Melinda seneng, papa yakin Gak akan ada yang seneng sama anak kita Hahaha Iya Orang macam begitu anak kita banyak yang kagak demenin Ya iya mukanya kaya angkot keserentet Hahaha Apa lagi ya Anansi A? Papa pengen jodohin dia sama anaknya temen papa Mama setuju gak? Enggak ah Kenapa sih? Gak yakin mama Dulu aja papa gak yakin sama mama kita akhirnya punya anak Jangan masalah dulu dong pak dibawa-bawa Ya kita kan bisa jadi contoh ma Pokoknya papa hari ini sudah mengundang temen papa nanti yang akan papa jodohin sama anak kita Anaknya ganteng, pinter, tinggi Tapi mama gak setuju pak Hah? Mama tuh gak setuju Mama gak setuju Keluar mama dari sini Pokoknya mama jangan gitu lah mama pokoknya mama harus setuju aja ya Kita panggilin ya ini tamu papa Sini silahkan masuk Bapak 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 Ini jangan pegang anak Aku takut Bapak Bapak Ini anaknya Anak saya yang nomor tiga Oh Adeknya ada dua Berarti ini Ini anak tiga-tiganya Gimana sih gimana papa Anak yang nomor tiga adeknya ada dua Ini anak tiga-tiganya Ya Nah tiga-tiganya ini cuma satu pak Ya Ya Saya punya anak tiga Ya Ini anak yang pertama Ini yang nomor berapa Nomor tiga Nomor tiga Ada adeknya dua Gimana sih Ya Jelasin ya Saya gak ngerti Lah ini keluarga saya Anak saya Ya anaknya Anak saya ada tiga Ya yang nomor Nomor tiga Nomor tiga Ada adeknya dua Pak Anak tiga Nomor tiga Berarti dia bontot pak Kenapa ada adeknya dua Dari anak pertama Ini anak pertama Ini anak pertama Ya bilang aja anak pertama Itu Itu Bodoh amat Halo Gimana Den Sehat Jadi halo Kamu Oh ini istrinya Ini istrinya Yang bantu-bantu disini Aduh Aduh Pakan dulu tinggi 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 Siapa yang lu bawa pak Yang tinggi Waktu 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 reon yang terakhir kan tinggi Yang ini Dia di atas genteng Apa apa Ini sama Cuma duduk-duduk Dulu Jadi gini pak Ibuk apa sekarang Saya biasa Saya bisnis Masih main keong Ini kan dulu pak Yang bapak SD Dulu kan bapak ekspor impor keong Oh gitu Iya Ini teman papa lama ini Bisnis apa sekarang Saya Ini sementara minyak aja Minyak 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 tanah Minyak kurut Minyak kurut Ya ini kan maksud kedatangan saya kemari adalah Untuk menjalin silaturahmi yang lebih lagi Karena anak saya kan denger-denger suka dengan anak situ Nah anak saya juga ada Namanya siapa? Melinda Melinda Kok lupa sama anak-anak Aku udah gak sabar mau kenal sama anaknya Ada Aku orang kaya tau tuh Ini dia Ini namanya siapa? Tahun kemaren baru selesai kuliah di Jerman Iya Ini kemaren baru pulang Pulang dari Jerman Poliklinik Hahaha Papa ih kan dari Jerman bener Tapi penampilannya emang gini ya Ini Ini bajunya rame banget kayak film cowboy ya Ini fashion aku tau Karena aku kuliah di luar negeri Itu fashion yang berlaku Oh iya 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 bajunya kayak MC panggung ya Hahaha Ini katanya dia kenal lewat apa mananya Pak Den ini Aku kenal lewat facebook Facebook Berlalu kirim-kirim foto segala macem Cantik ya Cantik banget Saya pengen anak saya itu nanti dapet calon suami Yang bisa menjaga dia Itu pasti Kamu harus mungkin Kamu harus menunjukkan ke saya Kalau kamu itu kuat Bener Minimal kamu bisa karate atau bela diri lah Anak saya Jangankan bela diri Bela tenggore Bela duduk Ini bisa Coba saya tes ya Kalau bisa ya Kamu bisa gak matain Mbak Tako Wuuuuh Coba silahkan peralatannya sini Ya seperti Bapak cariin itu Coba mungkin bisa dicontohin dulu Pak Waduh Bapak harus bisa contohin dulu Agar anaknya bisa yakin bisa melakukan ini ya Iya Bapak dulu mah ngajian aku terus Pak tiap pagi Eh Hebat Pake tenaga dalem Pak Hebatnya Bapak aku Keren loh Pake tenaga dalem itu Pak Pake dalem Wah Wah luar biasa tenaga dalem Hebat Yakin Kumpulkan tenaga di tangan kamu Tarik nafas Untungan ketiga Satu Dua Tiga Oh iya Pak Anaknya begitu Udah bisa Masa Udah bisa Pak Coba Pak Bikin malu Papa kamu Sakit banget Sakit banget Satu Dua Oh 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 Kamu bisa bangga Papaku jagoan Hebat Kalau anak kamu ntar Hmm Papaku lembek Oke sebentar Pak ya Ini ada juga Seseorang yang saya undang Dia pangeran dari negeri seberang Oh jadi ada saingan ya Ini akan menjadi saingan berat kamu Iya Dia tampan tinggi keren juga Dadanya berbulu Dia berangkat kesini menggunakan kereta kencana Kereta kencana Iya Anak rajin bagi dia Kita panggil ini dia salah satu pangeran dari negeri seberang Dia pakai Pembalannya Pembalan Dan Tidak Rampingan Senang sama anak saya? Senang Kamu tau dari mana tentang anak saya? Ini yang pangeran Yang naik kereta kenjana Waktu saya dikirimin fotonya sih gak gini pak Saya walaupun dari keluarga bangsa kasar pak Bangsa kasar? Makhluk halus? Ya itu Oh tuyul Kamu tuyul? Kok tuyul kamu bisa mencintai manusia? Ya namanya tuyul Melenium pak Kamu badan muka tuyul kenapa kepala lohan? Ini adalah saingan kamu Gak seberapa Sebentar Kamu bawa tas juga kamu sekolah? Masih sekolah pak Kelas berapa? Nol B pak Nol B Dipakut Ya udah Coba mah panggilin anak kita Melinda Cantik Cantik Terima kasih lihat tuh pak anaknya ada yang lain gak pak ini anaknya pak Sebentar, saya mau nanya. Iya, Pak. Kamu anak siapa? Ini anak sama bapak, Pak. Ini Melinda, anak kesayangan kita. Iya, nama aku Melinda, nama panjangnya Melinda lagi. Ini anaknya, Pak. Kalau begitu, mohon maaf kasih besar-besarnya, Pak. Saya ngundurin diri, Pak. Kamu belum lihat. Kenapa sih? Kamu katanya udah kirim-kiriman foto. Pak, uang itu fotonya bukan begitu, Pak. Pak, saya juga mohon maaf nih, Pak. Udah deh, saya sama orang aja nggak mau yang ini, Pak. Eh, eh, kalian tuh juga nggak kadesok ganteng ya? Emang gue tuh kenapa? Emang gue tuh kenapa? Kurangnya apa? Emang lagi mainnya? Gitu, masalahnya poninya nggak sampai nanggung begitu. Atas kaga bawa kaga. Poni ini bisa berguna ya? Oh, kalau mau belanja-belanja ini bisa jadi barcode. Bising, nggak bisa sosok-sosok. Emang isi tulang-tulang. Bising. Gak apa-apa, kalau emang nggak suka sama poninya nanti saya suruh kerok. Pak? Apa mau kerok? Kalau boleh tanya, nyidam ini, nyidam apa ya, Pak? Hanya tuh, nyidam apa, Pak waktu itu, Pak? Bapak, kalau anak saya tidak berkenan karena poninya dikerok. Gimana kalau mukanya sekalian? Kalau emang mukanya dianggap nggak cakep, ntar mukanya saya bobok lah. Pak? Ayo, bener-bener. Lies deh, nggak pasang kan. Emang ngapain. Bese deh. Bese deh. Papa, ih, main dia beser. Sebentar. Papa akan minta bantuan dari temen papa ya. Ini temen papa sih bisa ngasih solusunya. Siapa? Gini ya, Ferdian! Bro! Kan gue udah nawarin, katanya nih mereka datang pengen nikahin anak gue. Pas ketemu, mereka pada nyesel. Yang mau dinikahin yang mana? Ini anak gue nih, dia yang mau. Pas mereka ketemu, pada nyesel. Gue kira gue doang nih. Alanya yang ini? Iya, gue. Nyesel. Gue kira gue doang yang nyesel. Gue aja datang kesini nyesel ngeliat dia. Nah, lu tolongin deh biar ada yang ngawinin. Oh, ini calonnya? Gak mau, ah. Sini. Sini, sini. Kenapa sih kalau kamu sama aku tuh bakalan aku menjel. Gak mau. Lu mau nikah? Iya, aku mau nikah tapi gak mau yang kayak begitu, ih. Gak mau sama yang begini. Gak mau. Udah ngomong sama nyokap lo. Udah. Kalau lu mau nikah? Mau nikah. Ini nama dia. Nyokap lo dimana? Di rumah. Di rumah. Enggak, itu nyokap lo. Bukan. Buatnya Rina tuh nyokap lo. Coba. Tuh, mama gue disini. Karena lu lagi kerja jadi mama datang sini. Mama kenapa begini mau dianya. Hahaha. Siapa yang dandanin mama? Siapa? Gak tau tuh tadi mama lagi datang terus ke ruang makeup gitu. Eh, gak tau ini adik gini gini gitu. Eh, itu siapa? Ini kenalin mama aku. Emang ngomongnya begini, war? Eh. Gak tau. Eh, siapa nama nyokap lu siapa? Bu Yanti. Oh, Bu Yanti. Iya. Apa kabar, Bu? Baik. Hei. Hei. Eh, jangan gitu. Eh, jangan gitu dong. Gak boleh. Tanaman. Ya, tapi jangan dibuter-puter doang dong. Eh, yang belum pakai itu. Hahaha. Mamai. Mamai. Malu, ih. Kan diajakin nari. Iya, mama kan gak kayak gitu. Iya, masa mama gak boleh. Eh, Bu Yanti bisa goyang Bang Jali gak? Bisa. Bang Jali. Mama, ih. Agang. Kenapa sih? Kenapa sih Anwar? Mama emang gak boleh. Malu, mama gak kayak gitu. Uga, mama gak malu. Mama tuh malu-maluin. Bu Yanti. Bu Yanti. Haaa. T. 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 Hei. Matau. T. T. Anwar. T. T. Karena aku tuh kalo ngeliat Anwar kan suka joget ya, jadi aku tuh jadi kayak pengen joget. Kok mau jadi begini? Anwar, malu bisa joget? Bisa. Tapi dia biasanya gak pernah ya. Katanya bisa nyanyi, coba nyanyi yang. Memang gimana? Memang lagi menje. Lagi pengen di menje. Kenapa sih? Masih ngajarin begitu? Engga tadi mama di makeup-in, di ruang makeup. Masa begitu disuruh? Iya, diminta. Tapi agak cantik lah orangnya. Semang gue dicubi-cubi sama orang tua. Didorong-dorong. 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 Masa mama didorong-dorong. Ini teman-teman kamu tuh pada gak sopan deh sama mama deh. Iya makanya mama jangan cantil. Kenapa sih ini begitu? Iya gak cantil. Apa kabar, ma? Ngeri mang lagi menje. Ayo. Karah nih lebay ibu-ibu. Iya kok ibu-ibu di gitu lebak aja tapi jangan begitu. Lebay malu. Kamu mau jadi kayak begini. Emang kenapa sih? Aku malu ibu. Biasa aja dong kalau jadi bintang kamu. Jangan begitu emak gue. Itu teman-teman kamu tuh pada gak sopan nih sama mama ya. Sopan bu, sopan. Gimana sih? Aduh berani. Jangan kayak gitu doa mainnya. Kenapa emang? Jadi jangan pegang pegang orang tua. Masa orang tua dimainin begitu. Yang mainnya juga orang tua ya gak apa-apa lah. Tapi gak boleh udah didandarin begini emak gue. Gak boleh. Tuh kita lihat nih Anwar. Anwar ini terlihat sosong anak yang sangat sayang sama mamanya. Anwar coba sampaikan apa sih yang bikin Anwar sayang banget sama mama. Itu sayang banget sama mama. Coba. Tetap mata mama pegang tangannya. Sampaikan sesayang apa Anwar sama mama. Dan apa yang pengen Anwar kasih ke mama. Emang. Aku itu sayang banget sama mama. Soalnya mamanya sudah mendukung semua kegiatan Anwar. Apapun yang Anwar ambil. Apapun yang.. Biasaan aja dong. Gimana punya kayaknya kayaknya kayaknya? Biar lu lah. Gitu renceng, linker, linker, linker. Iya udah terusin, ngomongnya. Silang ah? Biasa aja loh. Bercanda-bercanda dong, tolong dong. Eh jangan macem-macem ya. Saya tampar pakai poni ya. Lu mendingan sampaikan lagi. Tadi kan lu lagi ngomong. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Lu mau mengasih sama mama Soalnya mama tuh udah ngedukung semua kegiatan Anwar Semua apa yang Anwar lakuin Anwar bisa sampai sekarang berkat doa mama Iya wan Makasih restu buat Anwar Iya Yang lu gak bisa ngasih apa-apa Mama gak mau ngomongin jangan begitu malu di TV Lu sayang sama mama Sayang banget Terima kasih buat semua doa yang dikasih mama Terima kasih buat semua doa yang mama kasihkan Itu ketiga normal lagi, satu dua tiga normal lagi Yang lu sayang apa ya? Maman Mama Mama Sih 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 Terima kasih.